Halo, nama saya Mimam Miracle, panggilannya Miracle. Saya usia 29 tahun tahun ini, dan saya sebagai ibu rumah tangga. I'm also a new mom. Saya mau cerita pengalaman saya, lahiran di National Hospital. Tanggal 7 Mei 2024 itu adalah hari yang benar-benar nggak akan saya lupakan. Di hari itu, subuhnya, jam 3 pagi, saya mengalami kontraksi yang nggak biasa dari beberapa hari sebelumnya. Dan itu saya langsung kayak ngeh, dan bilang ke suami saya, saya bangunin suami saya, ini kontraksinya sudah nggak biasa, kita harus ke rumah sakit. Kebetulan sekali pas hari itu, kita sebenarnya ada kontrol ya, jadi jam 3 sore, cuma kita langsung kayak dinaikin ke pagi aja deh, ini kayaknya sudah nggak kuat lagi, ini kontraksinya sudah beda. Dan ternyata benar, waktu kita ke sana pagi-pagi, di rumah sakit, di IGD, itu ternyata dicek sama susternya, ternyata sudah pembukaan 1. Itu wah, berarti bisa lahiran hari ini atau besok gitu. Sudah agak lega dikit, karena ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu selama 9 bulan gitu. Yang menangkannya saya adalah Dr. Robert, dia benar-benar sebelum hamil yang ini benar-benar memantau dengan baik, luar biasa, Dr. Robert. Dan itu benar-benar kayak, wah saya nggak salah pilih dokter, sama nggak salah pilih rumah sakit. Susternya juga yang menangani saya sebelum hamil, itu juga benar-benar sudah baik semualah. Saya telatih dengan luar biasa. Terus, begitu dikontrol sama Dr. Robert, dicek sama Dr. Robert waktu jam 8-an itu, ternyata sebenarnya pembukaan 1. Dan yang bikin saya takutnya adalah, ternyata Dr. Robert bilang, ini anakmu sempat dicek, detak jantungnya sempat lemah loh. Ini kalau nggak lahiran hari ini, atau misalnya memang nggak bisa normal, ini harus terpaksa sesar. Soalnya saya rencana mau lahiran normal. Di situ saya sempat kayak, waduh, kok tiba-tiba dapet kabar yang nggak mengenakan kayak gini. Saya sempat khawatir yang maunya normal, harus terpaksa sesar. Terus tiba-tiba yang awalnya detak jantungnya baiknya normal, tiba-tiba lemah. Itu tuh takut banget lah. Kayak banyak sekali kepikiran gitu. Tapi Dr. Robert tuh kayak, nggak gimana-gimana ya, langsung kayak nenangin. Tapi tenang aja, ini lahirnya hari ini kok. Lahirnya hari ini. Dia sudah kayak buka kok, jalan lu tuh sudah hampir mau buka gitu. Langsung kayak, oke lah, oke lah. Saya sambil berdoa juga sama suami ini, gimana ya, detak jantungnya baiknya, katanya sempat lemah, apa segala macam. Kalau misalnya nggak bisa normal, nanti sesar kayak gitu. Tapi begitu kita sudah masuk, di ruangan kita, saya pilihnya ruangan diamond. Karena tempat bersalinnya, katanya kursinya ada kursi pijatnya. Jadi kita coba kursi pijatnya. Apakah beneran mempengaruhi kursi pijat, biar kontraksinya tidak terlalu sakit katanya ya. Jadi kita coba yang itu. Setelah jam 10-an, setelah pembukaan 1, kita masih ya berdoa, kita berharap ya semoga hari ini bener-bener lahiran, nggak terjadi apapun, kita berdoakan yang terbaik. Dan ternyata beneran setelah jam 11, jam 12, itu dokter suster cek berkali-kali, ternyata sudah ada pembukaan 2, 3, 4, itu kayak, duh beneran ya, ini hari ini kayaknya lahiran ya, hari ini kayak lahiran, kayak dilancarkan gitu loh. Tapi begitu, pembukaan 4 ke 5 itu, sakitnya itu baru kerasa. Sakit kontraksinya itu bener-bener luar biasa. Saya sampai ke suamnya, nggak kuat. Bisa nggak ya ini kira-kira ya, bisa nggak ya kira-kira ini lahiran normal. Gitu, bisa, bisa, kamu pasti kuat, kamu pasti kuat gitu. Di situ kayak, aduh, susternya juga semangat ya, semangat ya, pada susternya semua di sana tuh sangat-sangat baik. Jadi kayak bener-bener kasih semangat terus gitu loh. Kayak semangat ya, ibu bisa, ibu bisa gitu. Jangan lupa makan, jangan lupa apa. Jadi, walaupun dalam kondisi kontraksi ya, itu harus makan sih. Soalnya makan itu sangat-sangat membuat kita menambah energi, buat nanti ngeden nanti waktu lahiran normal itu. Jadi, susternya ngingetin, suami juga ngingetin. Jadi, walaupun kesakitan sebagaimanapun itu tetap harus dipaksa, walaupun nggak enak gitu ya. Nggak enak. Sama susternya itu sempat, sempat mulut rahim saya itu di sebelah sini ya, sebelah sini. Terus kayak, sama susternya ini dibantu untuk digeser mulut rahimnya biar ditenah, biar pas kayak gitu. Sama susternya bener-bener kayak, mereka itu kayak kerjasamanya itu ada gitu loh. Jadi kayak, lancar semua jalan. Jadi mestinya, mulut rahim dimana, sama susternya dibantu, digeser, akhirnya jalan. Sudah sampai ke tempatnya yang seharusnya, mulut rahimnya itu. Terus, dibantu juga sama pembukaannya sama suster, itu karena pembukaan satu ke pembukaan berapa, itu agak lama. Sama susternya agak dibantu, dibuka gitu. Akhirnya cepat langsung ke lima, ke enam, dan langsung waktu itu, jam sekitar jam tiga, jam empatan, itu langsung kita pindah di ruang bersalin. Dari situ di ruang bersalin, itu saya sudah kontraks, tungguan ke tujuh, dan ya, karena kita gak bisa jalan-jalan kemana ya, waktu di ruangan ini tuh masih enak, bisa jalan, masih bisa jalan, masih bisa ngapain gitu. Saya bikin gerak terus, biar gak terasa sakit kontraksinya. Tapi gitu di ruang bersalin, itu kayak harus nahan rasa sakitnya, kita sambil tiduran, itu kayak sakitnya tuh luar biasa banget. Saya beruntungnya, saya juga punya suami yang luar biasa, yang support terus, dari pagi sampai siang sore, itu selalu bantu saya, tarik nafas, keluar, tarik nafas, keluar gitu. Jadi kayak lebih tenang gitu. Di situ jam, jam tiga, empat, itu masih terus berlanjut, untuk pembukaan lapan, nah pembukaan ke sembilan, ke sepuluhnya itu, itu yang paling luar biasa, karena itu sakitnya, sakitnya banget lah, gak bisa terpikirkan rasa sakitnya seperti itu. Jadi, ke sembilan, ke sepuluhnya itu, sama dokternya, juga dibantu untuk dibuka, ketumbannya dipecahkan, biar lebih cepat jalannya. Di situ sakitnya sangat luar biasa. Langsung, jam enam ya, setengah seman itu, setengah seman, tiba-tiba sudah kewe siap, sudah kewe siap, wah ini sudah siap, ayo waktunya, ini waktunya ngeden, nanti waktu kontraksinya muncul, ngeden ya yang kuat ya, ngeden yang kuat ya, memang kayak gitu, susah sama sakitnya bilang kayak gitu. Oke, terus jadinya saya ngeden, didampingi suami saya, saya pegang erat tangan suami saya, saya dibantu untuk, ayo tarik nafas, keluar, tarik nafas, keluar. Sampai tiga kali kontraksi, kontraksi yang terakhir, yang, dan ngeden yang terakhir itu, itu anaknya, anak saya keluar, dan itu bener-bener legahnya setengah mati, langsung air mata itu, kayak langsung netes keluar, saya langsung nangis, kayak, aduh, kayak, apa ya, rasa terharu, terus rasa senang yang anak yang kita tunggu-tunggu, akhirnya lahir, itu kayak, udah campur aduk perasaan, udah sedih, gak hamil lagi, tapi senang anaknya lahir itu, udah kayak luar biasa lah, tapi tanggal 7 Mei 2024, jam 6 lebih 5 menit itu, bener-bener gak akan terjadi seperti itu sih, jadi kayak saya bersyukur, sampai waktu selesai lahiran pun, sama mereka didampingi, susunya dicek, dikasih obat ini, kasih obat itu selalu ditanyain apa, terus makannya harus dijaga, dan anak saya juga, dibantu dirawat dengan baik, dan itu sangat-angat, membantu saya sebagai new mom juga, dan yang paling penting adalah, menyusui, kalau melahirkannya itu ada tahap pertama, menyusui itu yang bener-bener, tahap kedua selanjutnya, dan susunya itu sampai kayak support, wah bagus ya, bagus ya, kalau susunya lancar, aslinya bisa kayak gini-gini, kayak support dari, mereka itu kayak mendorong, wah berarti bisa nih, berarti bisa, soalnya sebelumnya, saya sempat ragu, sebelum melahirkan, sempat ragu kayak, beneran gak ya, aslinya bakal keluar apa enggak ya, ternyata susunya disitu kayak membantu, apa ya, pijit laktasi, oksitosin itu saya, dibantu banget lah sama susunya, waktu proses menyusui. Kesan dan pesan saya, di rumah sakit, National Hospital sih, gak nyesel sih ya, kayak, suasananya oke, fasilitasnya oke, lengkap, untuk keluarga yang menemani, atau teman-temannya mau datang berkunjung, juga bisa enak, di bawah ada, tempat makannya, tempat untuk mereka isi bantuan, untuk tempat mereka untuk, hangout dulu sebentar, sambil menunggu, gantian berkunjung, dan segala macem, ya itu sangat, enak sih untuk fasilitasnya, dan apalagi tempat bersalinan, tempat bersalinya ya, itu tempat bersalinya juga sangat nyaman, apalagi tempat waktu, untuk proses lahirannya itu juga oke, dan, untuk fasilitas kamarnya juga oke, yang di, saya yang eksekutif, saya dulu pernah di eksekutif di National Hospital, dan sekarang, waktu lahiran ini, saya coba yang VIP, dan itu sangat-sangat enak nyaman, lebih luas, daripada eksekutif tentunya, tempat untuk, suami saya untuk tempat tidur, di samping kasur itu juga tempatnya enak, jadi untuk fasilitas oke, dokternya juga oke, susternya juga ramah-ramah, dan profesional, dan, apa ya, kayak gak nyesel deh, kalau misalnya orang-orang lain, kalau lahiran tuh, mereka coba-coba banyak dokter, coba-coba banyak rumah sakit, kalau saya sudah jatuh cinta, sama satu dokter, sama satu tempat, saya gak pernah coba tempat lain lagi, itu sih dari saya. Terima kasih.